Hari ini kita akan membahas tentang light novel Jika kalian belum tahu apa itu light novel Light novel adalah sebuah novel yang biasanya diberi ilustrasi-ilustrasi khas manga Dalam bahasa indonesianya light novel bisa disebut sebagai novel ringan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan dan keceriaan sehingga dapat mencerna dengan baik Artikel-artikel berkualitas dari legagologi dengan senang dan bahagia Hari ini seperti yang saya katakan sebelumnya Kita akan membahas tentang light novel Tetapi bukan sekedar light novel Yang kita bahas adalah light novel yang bukan sekedar menghibur Tetapi juga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara Dengan membaca light novel-light novel yang akan saya sebutkan di bawah ini Mungkin akan sedikit membuat kalian menjadi merasa lebih cerdas Ataupun merasa lebih pintar dari sebelumnya Karena yang saya akan sebutkan ini adalah Kumpulan light novel yang mungkin sedikit bisa mencerdaskan otak para pembacanya So langsung saja daripada berlama-lama Ini dia list kumpulan light novel yang bisa mencerdaskan otak Alias menjadikan kita lebih cerdas Sedikit Yang pertama Ada light novel berjudul Kamisama No Me Mochu Light novel ini kalau dilihat-lihat Entah dari segimananya ya Sesuatu yang bisa mencerdaskan otaknya Ceritanya sendiri terpusat pada seorang Boca SMA pindahan Bernama Fujishima Narumi Dia sendiri adalah orang yang biasa berpindah-pindah tempat Dari suatu kota ke kota lainnya Karena pekerjaan orang tuanya Namun di kota yang menjadi alur cerita dalam light novel ini Ia mempunyai sedikit kesan dengan kota yang baru ia tinggali ini Di dalam cerita ini juga Ia bertemu dengan seorang detektif Nate alias pengangguran Yang bernama Alice Alice sendiri diperkenalkan oleh teman SMA Narumi yaitu Shinozaki Ayaka Alice disini digambarkan sebagai seorang anak perempuan bertubuh loli Yang sangat jago menghack setiap sistem-sistem jaringan komputer di seluruh kota Selain bertemu dengan Alice Narumi juga bertemu dengan pengangguran-pengangguran lainnya Yang ternyata adalah anak buahnya Alice Selain itu juga ia bertemu dengan pelanggan setia Alice Yaitu seorang Yakuza yang biasa meminta bantuan Alice untuk memecahkan kasus-kasus yang melibatkan Yakuza Biasanya kasus-kasus yang ditangani oleh Alice ini adalah kasus-kasus yang lumayan berat Seperti kasus peredaran narkoba jenis baru Kasus prostitusi Kasus pencucian uang geng Yakuza Dan masih banyak yang lainnya Yang kedua Ini juga sudah saya pernah bahas di artikel treat kaskus saya Yang berjudul 5 anime yang membuat lu cerdas gak ketulungan Kalau mau baca ya silahkan Kalau enggak ya gak apa-apa sih Ya judul dari light novel itu adalah Occultic 9 Occultic 9 adalah serial anime yang diadaptasi dari light novel ciptaan Shio Maru Shikura Kalau kalian yang belum tahu Dia adalah orang dibalik kesuksesan Dari serial Stains Gate Chaos Head Chaos Child Robotic Notes Dan masih banyak yang lainnya Seperti yang telah saya bahas Di artikel kaskus saya itu Anime ini menceritakan tentang seorang anak SMA Yang juga mengelola web blog bertemakan kritik pedas terhadap hal-hal gaib Dan hal yang diluar nalar Di light novel ini kita seperti digiring Untuk bisa menerjemahkan hal-hal yang diluar nalar Ataupun gaib itu menjadi sesuatu yang bisa dibilang sangat ilmiah Ya prinsipnya sama juga seperti kartun Scooby Doo Serial detektif Conan dan serial detektif-detektif yang di beberapa episode mungkin Membahas tentang hal-hal gaib dalam sudut pandang ilmiah Ya kalau Scooby Doo dan detektif Conan kan sudah jelas dalam beberapa episode Mereka berdua berupaya untuk menerjemahkan hal-hal di luar nalar Dan gaib menjadi sesuatu yang ilmiah dan bisa dijelaskan secara nalar dan logika Namun yang berbeda adalah Di serial ini kita tidak harus membantah tentang sesuatu hal-hal yang gaib itu Tetapi disini kita seperti mengamini Apa yang dianggap orang sebagai hal gaib Karena hal gaib itu adalah sangat ilmiah Ya seperti itulah Lanjut Yang ketiga ada novel berjudul Akihabara Adap Sebenarnya ini bukan like novel sih Tetapi karena ya saya kehabisan bahan dan untuk list ini Kalau hanya 4 kayaknya kurang lengkap ya Jadi saya tambahin ini Meskipun bukan like novel Tapi novel ini diciptakan oleh penulis Jepang Dan juga telah diadaptasi menjadi serial manga yang berjumlah 6 volume Ceritanya sendiri menceritakan tentang seorang hacker berkode Sandy Page Ia baru saja keluar dari penjara karena sebuah kasus hacking besar-besaran di sebuah kota di Jepang Secara tidak sengaja karena kesasar salah jalan gitu Ketika ia mencoba untuk melamar pekerjaan di sebuah cafe Akhirnya ia tiba di sebuah distrik bernama Akihabara Ya seperti yang kita ketahui Akihabara adalah syurganya Para otaku-otaku, wibu, para cosplayer-cosplayer, no lab dan sebagainya lah Akhirnya mereka bertemu dengan sebuah grup net atau pengangguran Dan otaku terkenal di Jepang yang sering membuat sebuah action figure fanfic Dan mereka juga mempunyai usaha my cafe dan menyediakan jasa grafur model paling terkenal di Akihabara Dan disini diceritakan bahwa mereka sedang membuat sebuah proyek short engine futuristik Yang merupakan inovasi terbaru dari grup mereka Short engine itu merupakan gabungan dari mesin pencarian asisten virtual dengan virtual waifu Namun idul mereka ini ternyata telah dicuri oleh perusahaan komlomerasi terbesar di Akihabara Yang mengelola banyak game online, produk-produk virtual dan digital, serta produk-produk elektronik di Akihabara yaitu DigiGP Namun prototipe dari mesin ini masih belum sempurna Dengan kata lain, grup otaku ini dan perusahaan komlomerasi DigiGP ini harus berlomba-lomba menyempurnakan program ini Terus siapakah yang akan menang? Kalau kalian penasaran ya silahkan baca manganya atau novelnya Yang keempat ada judul serial like novel yang mungkin kalian sudah familiar dengan judul ini Karena lumayan terkenal yaitu Classroom of the Elite Classroom of the Elite adalah sebuah like novel yang diciptakan oleh seorang penulis Jepang bernama Shogo Kinugasa dan diilustrasikan oleh Shunkaku Tomose Like novel ini sendiri telah diangkat dan diadaptasi menjadi serial anime pada tahun 2017 dan serial manga pada tahun 2016 Ceritanya sendiri berpusat pada seorang anak SMA bernama Ayano Koji Kiyotaka yang bersekolah di sebuah SMA Metropolitan Tokyo Sekolah ini adalah sekolah bergensi terkemuka dengan fasilitas paling mutakhir dan paling futuristik Dimana 100% siswa yang masuk ke sekolah ini akan dijamin mendapatkan pekerjaan dari pemerintah Terdapat aturan yang aneh di sekolah ini Dimana sekolah ini sangat membebaskan para siswanya menggunakan gaya rambut apapun dan gaya berpusana apapun Namun di samping itu ada juga sebuah aturan khusus di dalam sekolah ini Yaitu perhitungan poin yang akan berpengaruh kepada jatah uang jajan per bulan para siswanya Sehingga secara tidak langsung mendidik para siswanya untuk bertahan hidup di kehidupan nyata Karena jika poinnya 0 maka uang jajannya juga 0 pada bulan itu Poin 0 ini bergantung pada prestasi setiap siswanya di dalam kelas Yang kelima ada light novel berjudul kisah si Mansur Berbanggalah kalian karena pada kenyataannya light novel ini ditulis dan diilustrasikan oleh seorang youtuber dari Indonesia Yang namanya tidak bisa saya sebutkan takut riak katanya Kisah si Mansur sendiri berkisah tentang seorang pangeran dari kerajaan fantasi bernama Sri Buza Sebagai satu-satunya pewaris tahta kerajaan Sri Buza Membuat Mansur menjadi anak yang songong, sombong, pemalas, manja dan gak tahu apa-apa Hal ini membuat khawatir sang raja Sehingga memerintahkan Mansur untuk pergi ke luar daerah kerajaan Untuk mendapatkan berbagai pengalaman dan pelajaran Sehingga bisa menjadi seorang raja yang baik dan bijaksana di masa depan Menariknya petualangan si Mansur ini bukan hanya sekedar petualangan biasa Banyak sekali intrik-intrik politik dan strategi-strategi cerdas dan licik Untuk menghadapi berbagai situasi yang dihadapi oleh Mansur dan pengawal pribadinya yaitu Selim Dan di satu sisi bahkan ia harus menghadapi situasi dimana ia hampir terbunuh Dan di ujung tanduk karena dikepung oleh beberapa pasukan musuh yang mengejarnya So mungkin sekian dulu artikel kami tentang like novel yang bisa mengencerkan otak dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara Semoga bermanfaat dan mencerahkan hidup kalian Dan terakhir jangan lupa like dan subscribe channel ini Salam hangat Egekologi Terima kasih telah menonton!